Terima kasih Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 kami. Begitu juga kaum aduk. Bagaimana mereka mampu membangun pasak-pasak tinggi. Yang mana kita lihat di Yordania bangunan itu Allah lestaikan. Tetapi apa? Karena kesombongannya Allah hanguskan. Begitu juga Fir'aun. Bagaimana dia mengatakan bahwasannya aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Dia membangun seluruh kerajaannya. Dengan bala tentara yang tangguh. Dengan sistem yang sangat luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Karena kesombongannya Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan. Apa hubungannya dengan kita sekarang ini? Yaumul kiamah mungkin kita tidak menemukannya. InsyaAllah. Karena kita bukan seburuk-buruknya manusia. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan kiamat kepada individu kita. Apa? Kiamat kita adalah kematian kita. Kulu nafsim da'ikotul ma'ut. Kaum samud mereka sombong. Allah binasakan. Kaum ad mereka pongah. Allah luluh lantahkan. Begitu juga Fir'aun dengan congkaknya. Dia mengaku Tuhan. Maka Allah juga hanguskan. Allah babat. Allah hilangkan. Maka kesombongan dalam diri kita juga kadangkala mendatangkan kiamat untuk diri kita. Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan kematian kepada diri kita. Dan itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memilih. Baik yang muda maupun yang tua yang tinggi yang pendek yang kaya dan miskin. Allah akan berikan seluruhnya. Tetapi biasanya karena kesombongan kita kita sering melupakannya. Kita mengerti bahwasannya akhirat khairul lakaminal ula bahwasannya hari akhir adalah lebih baik daripada dunia kita. Tetapi kadangkala dengan sombong kita mengatakan apa nanti di akhir-akhir umurku maka aku akan menjadi soleh kalau kita sampai akhir yang kita cita-citakan. Seringkali bentuk kesombongan itu dengan apa? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kita kita tidak pernah memenuhinya. Bukankah kalau kita mengenal seseorang dia kita panggil dan dia tidak menoleh kita akan sakit hati? Karena apa? Dia terlalu sombong untuk dipanggil. Dan itu terjadi pada diri kita. Beribu adan dari umur seberapa kita telah dipanggil oleh Allah Yunadi Munadi Tapi kadangkala kita sering mengabaikannya. Kita selalu mengatakan saya cinta akhirat tetapi kadangkala tabungan dunia kita lebih banyak daripada tabungan akhirat kita. Bahkan jamaah yang insyaAllah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mampu menghitung kebaikan-kebaikan yang telah kita tolehkan tapi kadangkala kita lupa berapa dosa yang telah kita kerjakan yang ada adalah yang dalam pikirannya aku sudah menyumbang ini aku sudah berbuat baik ini aku sudah seperti ini seperti ini padahal apakah amalan-amalan kita ini akan menjadi dijadikan sebagai amalan yang mengantarkan kita ke dalam surga maka jamaah yang insyaAllah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada satu hadis Nabi Muhammad s.a.w marro alaihi di jenazah Rasulullah s.a.w pada saat itu datang berlalu di hadapannya jenazah maka Rasulullah mengatakan abu starih au mustarahun min apakah dia termasuk orang yang mustari ataupun mustarahun min maka para sahabat kalu ya Rasulullah mal mustari wa mal mustarahun min apa itu mustari wa apa itu mustarahun min maka Rasulullah s.a.w menyebutkan al-abdul mu'min yastarihu min anasab dunya wa adaha ila rahmatillah bahwasanya yang namanya mustari adalah seorang mu'min yang senantiasa melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah s.w.t dan juga menjauhi larangan Allah s.w.t maka ketika dia meninggal orang-orang mengalami kesedihan kenapa orang baik itu meninggal kenapa dia cepat meninggalkan kita karena apa kita mengingat bagaimana amalan-amalannya maka dia telah istirahat dengan kepenatan dunia dia akan datang kepada Allah s.w.t irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wa mustarahun minhu abdul fajir yastarihu al-ibad wal-bilad wa shajar wa-dawab sedangkan mustarahun minhu adalah ketika seorang hamba yang mana dia tidak pernah mengerjakan kebaikan ketika dia meninggal justru orang-orang sekelilingnya bukan hanya orang hewan tumbuhan senang dengan kepergiannya maka jamaah yang insyaAllah dirahmati oleh Allah s.w.t di waktu yang penuh mustajabah ini para malaikat datang mengeliling kita Allah s.w.t membuka pintu ma'una pintu maghfirah dan juga apapun yang kita kehendaki Allah s.w.t akan mengijabahkannya maka marilah pada saat ini kita menjadi orang-orang yang mustarikh mempersiapkan untuk menjadi mustarikh mustarikh minba'ad karena apa haji mabrur leysa lahul jajah ilal jannah janji Allah s.w.t untuk orang yang mengerjakan haji maka pahalanya mabrur dan akan diganjar dengan yang namanya surganya Allah s.w.t marilah jamaah yang insyaAllah dirahmati oleh Allah s.w.t nabi muhammad s.w.t bersabda khair du'a du'a yawmul a'ofah kita panjatkan kita angkat tangan kita kita pekikan do'a-do'a kita kepada Allah s.w.t di hari yang penuh burkah ini semoga Allah s.w.t memberikan keistikomahan kepada kita agar tetap berislam sampai ajal kita datang Allahumma amin Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama salaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fi al-alamina inna ka hamidun majid Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut Allahumma hawwin alayna fi sakaraki al-maut wa najata minan wal afwa inda al-hisa Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna ya Allah ampunilah kehidupan kehidupan kami yang mana di dalamnya kami selalu berbuat ma'asiat ya Allah banyak yang telah kami kerjakan dan itu jauh dari dirimu ya Allah dekatkanlah kami dengan apa yang telah engkau perintahkan ya Allah taatkanlah kami di dalam syariatmu ya Allah Allahumma aslih lana akhiratana alati ilaiha ma'aduna ya Allah jadikanlah akhirat adalah tujuan dari setiap pekerjaan kami ya Allah bekerja kami untukmu ya Allah doa kami untukmu ya Allah bahkan inna salati inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Allahumma aslih lana dunyana alati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana alati ilaiha ma'aduna waj'alil hayatan ziyadatan lana min kulil khair waj'alil mawta rohatan lana min kulishar ya Allah jadikanlah kehidupanku ini adalah penambah dalam setiap kebaikan kebaikan dan jadikanlah kematianku adalah akhir daripada kemahsiatanku ya Allah Allahumma aslih lana dunyana alati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana alati ilaiha ma'aduna Allahumma agfir lana dunubana wali walidaina warham huma kama ropauna sagira ya Allah aku berdiri disini bisa duduk disini kalau bukan tanpa doa orang tua ya Allah bukan karena rizki mereka kalau bukan karena doa doa yang setiap dipanjatkan oleh mereka mungkin kami tidak bisa berdiri dan duduk di padang aropah ini ya Allah berikanlah ampunan untuk orang tua kami baik itu yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kita mendahului kami ya Allah karena apa merekalah jalan untuk kita bisa berada di dunia ini Allahi tidak tidak baik yalan tidak Allahi Asyadu anna Muhammad Rasulullah 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 Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi 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 perdoa untuk masing-masing dunia sendiri nanti kita akan berangkat menuju ke mustalipah, bergerak tenang matahari, bonggol selamat menikmati